Intro Amanda Manopo dan Aliado Syarif tengah dipersatukan dalam film bertajuk Indigo. Dalam beberapa kesempatan film tersebut, sang artis kedapatan kerap memegang tangan mantan pacar film Latukon Sina itu. Karena ini pula, Farganet mulai menjodoh-jodohkan Amanda Manopo dan Aliado Syarif. Apalagi, peran mereka di film tersebut adalah pasangan kekasih. Namun rupanya alasan Amanda Manopo memegang tangan Aliado Syarif bukan karena terbawa perasaan di film. Ini dilakukan oleh Amanda untuk menelangkan aktor yang diketahui memiliki gangguan kesehatan mental atau OCD. Kalau ada podcast sama Ali, dia udah gak nyaman gua akan pegang Ali baru tenang, kata Amanda Manopo saat berbincang dengan Plastegu. yang dikenal Youtube-nya ada di tuah kreasi. Apa yang dilakukan Amanda Manopo ini juga sebagai bentuk kepeduliannya kepada Aliado Syarif. Jujur Ali itu adalah orang yang sangat baik, cuma yang aku lihat itu kasihan. Dia butuh rangkulan cinta ucapnya. Malah jauh sebelum menghadirnya Amanda Manopo, dan Aliado Syarif promosi di sejumlah podcast, perhatian itu sudah diberikan. Sebagai contoh, saat Aliado Syarif, atau reading ini ya untuk pertama kalinya, dia datang tanpa mandi. Hal itu diakui sang aktor, sampai akhirnya Amanda Manopo menyuruhnya mandi. Gua akhirnya bilang, Ali gak boleh kayak gini, ini harus membuat orang lain nyaman. Dan itu juga buat Ali sendiri, terangkuasi netron dikatan cinta ini. Setelahnya Amanda Manopo akan memastikan Aliado Syarif sudah mandi jika akan melakoni aktivitas di lokasi syuting. Kalau pas syuting, gua akan tanya, Ali udah mandi belum? Kalau belum mandi, ucap Amanda Manopo tegas. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Aliado Syarif ternyata sering curhat ke Amanda Manopo. Hal itu diungkapkan aktris cantik 23 tahun itu belum lama ini. Amanda mengatakan bahwa Aliado suka bercerita berbagai hal kepadanya. Diketahui keduanya kian dekat sejak menentangin satu film yang sama. Amanda dan Aliado memintangi film horror berjudul Idiko. Sejak sering bertemu di lokasi syuting, keduanya pun menjadi sangat dekat dan bersahabat. Bahkan Amanda Manopo menyebut kalau Aliado sudah menganggap dirinya sebagai bestie alias sahabat baik. Hingga, Ali terap curhat tentang berbagai hal yang dialaminya ke Amanda Manopo. Dia udah anggap gua kayak bestie nya dia. Jadi kalau ada apa-apa dia emang suka cerita kata Amanda. Secara berfrakan, Amanda mengatakan Aliado mencari tahu segala sesuatu tentangnya. Jadi dia tuh selalu baca berita apapun tentang gua dia riset, mencari Amanda. Amanda Manopo juga mengungkapkan perhatian besar Ariado Syarif terhadapnya. Ternyata Ariado selalu menghubungi Amanda untuk sekedar mengetahui kabar dan kegiatan aktris sejak itu. Gua kan, jarang bales whatsapp atau telepon segala macem kan. Tapi, dia selalu tanya, kata Amanda Manopo. Amanda hari ini lagi kemana? Segala macem, cerita Amanda Manopo. Menurut Amanda, Aliado Syarif menunjukkan rasa sayangnya sebagai sahabat dengan cara seperti itu. Dia menunjukkan rasa sayang seperti itu, kata Amanda Manopo. Bahkan Ari pernah menghubungi Amanda Manopo di pagi buka. Diketahui Amanda Manopo, alasannya itu, kata Aliado menerit pun hanya sekedar untuk mengungkapkan kelinduan. Pernah telepon gua pagi-pagi cuma, kamu lagi ngapain? Aku kangen, jelas Amanda Manopo. Jam berapa? Tanya pasteguh. Jam 3 pagi, udah kayak orang bener dia? Jawab, Amanda Manopo. Sebelum melanjutkan video, jangan lupa untuk subscribe, dan juga nyalakan loncengnya, supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Banyak penggemar rupanya tak sabar melihat kebersamaan Arya Saloka dan Amanda Manopo lagi. Tak sedikit juga yang seolah senang, mendengar kabar jika Arya Saloka sudah resmi mendudak. Meski kabar cerai Arya belum terkonfirmasi, namun banyak dari fans Arya dan Amanda, mulai memenuhi kolom komentar media sosial kedua aktor ikatan cinta tersebut. Salah satunya di video terbaru yang diunggah bapak satu anak itu di TikTok. Dalam video tersebut, Arya Saloka membuat video transformasi sebelum proses sudah bergaya nejisu. Awalnya Arya terlihat hanya memakai kaos hitam berkerah, saat hendak masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, penampilnya nisa aktor langsung berubah. Ia terlihat tampil selip dengan kaos hitam dan kemeja putih, lengkap dengan kacamata hitam dan kaos tangan mahal. Foto-we ke kantor, tulis Arya sebagai keterangan video. Rupanya banyak pengikut Arya yang kemudian mengatakan cinta penampilan Arya, sudah kembali ke layaknya Aldebaran. Tokoh yang diberikan Arya di sinetron yang membesarkan namanya. Fitnya Aldebaran banget, tulis aku kangen Aldebaran Andin. Ini baru Aldebaran yang kuridukan. Suaminya Andin Manopo. Komentar netizen. Tak sedikit pula Margaret yang halu dan merasa jika penampilan Arya Saloka yang ini pantas bersanding dengan idola mereka Amanda Manopo. Suami Amanda Manopo ganteng sekali. Amanda sama Arya, kalau memang jodoh bisa jadi kayak Rafi dan Gigi, juga ini calon Sultan Baru. O.T.W. Kepelaminan, colek ibu bos at Amanda Manopo. tulis fans yang lainnya juga. selamat menikmati. Tidak. 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 Tidak.